KOMUNITAS GREP DAN GOJEK Ratusan anggota komunitas Ojo Senusantara memadati lokasi Taman Wisata Golibah Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, Minggu Siang. Acara perayaan ulang tahun kedua tersebut diwarnai dengan acara hiburan serta acara potong kue. Salah seorang anggota komunitas Ojek Daring dari Palembang, Ahmad Rudi, mengatakan perayaan ulang tahun yang kedua kali ini positif dan paling berkesan karena semakin bertambah teman. Mampir dulu di keluarga PDGI Sejabodetabek gitu. Jadi disana setapet-setapet, pepogor baru kesini. Rombongan, rombongan pasukan banyak dari Sejabodetabek sampai di Kawas sampai Cipanas. Luar biasa. Berapa hari itu bang jadinya? Tiga hari disini sampai sekarang, tiga hari. Terus dari kegiatan ini apa yang bang peroleh hari ini bang? Kegiatan hari ini yang diperoleh banyak saudara, banyak yang kenal. Tadi yang gak kenal, banyak yang kenal sekarang. Mudah akrab. Kalau pakai seragam modul mudah akrab. Artinya solid banget? Solid banget. Jabat tangan, ya istilahnya baru datang udah jabat tangan itu udah memudahkan akrab lah kalau untuk kita di... Ketua Panitia Goci, Mardianto menjelaskan, agenda perayaan seperti saat ini merupakan agenda tahunan dan dijadikan ajang silaturahmi, pengemudi ojek dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita kedatangan teman-teman dari Sukabumi, dari Bandung, Jabodetabek pastinya ya. Terus dari Lampung juga ada, dari Makassar juga ada. Ada banyak yang lain, ada. Intinya ya biar kita nambah silaturahmi sama teman-teman ojol yang ada di Cianjur, khususnya yang ada di Indonesia. Selain hiburan, perayaan dua tahun aniversari ojol kali ini juga diwarnai dengan kegiatan sosial. Seperti memberi santunan kepada anak yatim dan penggalangan dana untuk korban banjir. Supervisor Geprek Band Suci Anjur, Tat Tang Sutardi memberikan motivasi dan apresiasi kepada pengemudi ojol di acara ulang tahun kedua tersebut. Tujuannya sebagai bentuk rasa terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya. Jadi kebetulan kita memang sudah satu tahun ini ada kerjasama dengan ojol. Kerjasama yang baik gitu ya. Artinya tidak ada kesalahpahaman di dalam yang order maupun kita yang memberikan order. Jadi sama-sama kita memberikan jasa, saling memberi. Jadi tujuannya apa Pak? Tujuannya adalah kita untuk memperatali persaudaraan juga ya, agar usaha yang kita jalani bisa berkesinambungan dengan ojol yang ada di Cianjur khususnya. Terus kontribusi ojol sendiri terhadap Geprek Band Su apa? Kontribusi terhadap Geprek Band Su, sementara ini kita boleh prosentasikan. Dan ojol itu sedikit banyaknya telah membantu kita mengirimkan order untuk customer kita. Tatang Sutardi sebagai perwakilan Geprek Band Su berharap agar para anggota komunitas ojol lebih kreatif dalam menambah penghasilan, agar lebih sejahtera. Ia berharap kegiatan seperti kali ini terus berlanjut dan Geprek Band Su siap mendukung dan mensupport kegiatan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!